Yang aku idamkan waktu itu kuliah adalah kerja di Multinasional Company, punya karir yang Melesap gitu, lalu menua dan bahagia gitu kan Ah, mending ini dimasukkan ke sebuah ruangan, terus kunci gembok tinggalin gitu Ketika apa yang kita hadirkan, apa yang kita buat Itu ternyata diterima dan akhirnya membuat berhasil dan Membuat orang banyak suka Ya, bonus gitu, omong kosong gak? Oke, sebagai komika Sebagai komika ya? Ya, ceritanya waktu itu sebagai komika gak punya duit Kalau gak punya duit, putar balik Bisa dibilang, bisa dibilang Kalau dia memang dilakukan terus-menerus Tapi membunuh dia secara finansial Tapi juga orang dibilang passion itu menyiksanya Tapi dilakukan terus-menerus karena hanya demi finansial gitu-gitu sih Jadi harus seimbang juga Selamat datang di Foy Talk Mari bicara bersama Foy Perkembangan industri film khususnya di Indonesia kian melesat Nah, kali ini saya kedatangan tamu spesial Yang sudah tidak perlu diraguin lagi kiprahnya di dunia perfilaman Benedion Halo 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 Baik Nah, ini kan banyak diperbincangkan gitu Benedion mulai berangkat dari Kita bicara dari tarik mundur lagi Lulusan teknik di Universitas Ternama Kemudian mengawali karir sebagai komika Sampai akhirnya menulis buku Terus sempat main film, series, bahkan sinetron Sampai akhirnya sekarang menjadi sutradara Nah, apakah ini jadi jalan yang kamu idamkan? Tentu tidak Tentu tidak? Karena kuliahnya teknik industri gitu Yang aku idamkan waktu itu kuliah adalah kerja di Multinasional Company Punya karir yang melesap gitu Lalu menua dan bahagia gitu kan Standar Standar kehidupan manusia pada umumnya Tapi ternyata dalam proses kuliah Menemukan sebuah passion baru gitu Dan dijalani lah gitu dengan gembira gitu Jadi kalau ditanya apakah ini yang didambahkan Tidak pernah didambahkan Tidak pernah dinginkan Tapi tidak pernah disesali gitu Jadi selalu dijalani dengan gembira aja gitu sih Padahal sempat ingin apa ya Terbesit pikiran mau meninggalkan dunia hiburan Betul? Sempat, betul Jadi Jadi kan ketika lulus Kuliah Waktu itu kan sebagai stand up comedian juga Karirnya kan tidak terlalu cemerlang gitu ya So-so lah gitu Jadi memang ada kegalauan Ini ibaratnya sedang di persimpangan jalan kan Yang kesini apa kesini gitu Nah Saat udah berbelok sedikit ke dunia Entertainment Hiburan Kan tidak mudah jalannya Jadi ada kayak Apa putar balik ya gitu Begitu Jadi pasti kepikiran Karena ya berusaha dijalankan dengan gembira Dengan total Tapi kan tetap meraba gitu Oke ini arahnya kemana ya Ini ada prospeknya gak ya ke depannya gitu Jadi ada sempat lah kepikiran-kepikiran kayak Kayaknya berat nih gitu Dan akhirnya Sekarang Menjadi sutradara Nah ini kan Kemarin sempat Apa ya Berhasil gitu Memboyong film Ngeri-ngeri sedap Sampai menjadi perwakilan Indonesia Di Piala Oscar 2023 2022? 2022 Sorry Nah akhirnya kan sekarang Bang Menini Menyutradarai film yang terbaru Yang bakal tayang Betul Namanya Ganjil Genap Nah ini denger-dengar katanya terbebani Itu kenapa? Ya Semanusiawi sekali lah ya Di Di Apa Sebuah produk Film gitu Karya Dibilang sukses gitu kan Mendatangkan penonton Di apresiasi Di festival gitu Dalu Ketika berkarya selanjutnya Pasti Wah ini akan seperti kemarin nih Gitu Akan Ditonton banyak orang Akan Ekspetasinya tinggi Ekspetasi tinggi Jadi kayak Jadi kayak Overthinking Jadi kayak Merenung Apa iya Bisa gak ya Gitu kan Jadi beban Bikin Bikin polemik Di dalam kepala Tapi akhirnya Dijalani Akhirnya Sadar bahwa Semakin dipikirkan Semakin direnungkan Nggak ngaruh apa-apa nih Terhadap karya yang satunya Jadi kayak Mending ini Dimasukkan ke sebuah ruangan Terus kunci gembok Tinggalin Nah bicara soal Ganji Genop Ini kan Bercerita Problematika Kisah romantis Apakah Kamu mengeluarkan Perspektif Personal Di dalam film ini Tentu saja Semua Apa yang saya bikin Apa yang saya Hasilkan sebagai Sebuah karya Selalu saya taruh Hal-hal personal Supaya ketika Mengerjakannya Ada rasa Keinginan Untuk memberikan Yang terbaik Karena ini Sesuatu yang Sangat personal Dan Di Ghostwriter Film pertama Ada juga Rasa itu Bagaimana Misalnya Seorang anak Ketika dia nanti Berpisah dengan ibunya Gitu-gitu kan Mencoba digambarkan Disitu Lalu ngeri-ngeri sedap Yang sudah Clear sekali ya Rasa personalnya Tidak usah Disunjukkan yang mana Dan Di Ganjil Genop Ini juga Ini kan Tentang asmara Tentang cinta Patah hati Komitmen Pernikahan Dan kebetulan Usianya Saya Sedang menghadapi itu Jadi apa yang Tergambarkan nanti Bisa dilihat Mungkin adalah Sesuatu yang Perspektifnya Muncul dari Selain Ada di novelnya Mungkin ada Hal-hal lain Yang saya tambah Yang mungkin itu adalah Rasa yang sangat Personal Begitu Begitulah Menjadi apa ya Point of view Dari Benedion Tentang pernikahan Betul Termasuk misalnya Ada dialog yang ada di trailer Tentang Cinta itu Usianya 4 tahun Sisanya komitmen Saya sih Menyakini itu Menyakini itu Berarti sempat mengalami Sudah 4 tahun Ini udah mulai Seperti pemain karet Gak ada rasanya Iya Jadi tugas kita Adalah memelihara Rasa itu Dan itu muncul Dari komitmen Komitmen untuk Memelihara Seperti itu Nah Film Ganjil Genep Ini kan jadi Film pertama Yang kamu sutradarai Berangkat dari novel Orang lain Gitu kan Nah sebentar kan Sebelum ini Kamu Menyutradarai Dengan Entah naskah Yang kamu tulis Atau bahkan Berangkat dari buku Yang kamu tulis sendiri Ada gak tantangan Oke Pasti ada tantangannya Pertama Novel itu kan Sudah punya cerita Yang Jelas Clear Runut gitu Tapi Film Juga punya Batasan bercerita Punya Batasan durasi Tidak mungkin Kita mengadegankan Sepanjang novel Di dalam film Pertama Orang akan merasa Mungkin Kepanjangan Dan segala macam Atau Ini ya Pelek-pelekan aja Menjadi sebuah film Gitu Dan Tantangannya adalah Bagaimana Mengambil Cerita dalam novel ini Dan membuatnya menjadi film Yang memenuhi Kaedah bercerita Sebuah film Apalagi kan Novel ini sudah banyak Dibaca gitu kan Sama Halayak gitu Betul Ada gak kekhawatiran Beberapa novel kan Yang diangkat ke film Banyak penonton yang Kecewa Kurang puas Kemudian juga Terasa kekurangan Itu lah Yang ada di benak penonton Ada gak yang kamu takutin Dari film ini Tentu saja Itu sangat manusiawi Tapi Ya lagi-lagi Sempat Berpikir Mana ya Yang Misalnya Adegan di novel ini Yang harus Digarap persis Gitu-gitu Atau apa yang harus dilakukan Supaya kekecewaan gue Gak muncul Jadi Pemikiran utamanya adalah Memikirkan story-nya Memikirkan karakternya Memikirkan konfliknya Supaya film ini Menjadi sebuah film yang utuh Film yang menyenangkan Ditonton Dan film Yang tidak mengecewakan Gitu Jadi perkara nanti Misalnya ada yang kecewa Atau enggak Ya namanya hidup ya Hanya satu Ilmu menerimanya Ikhlas Jadi kalau nanti Ada yang tidak suka Tidak cocok Ya saya bisa mengerti Tapi yang jelas Film ini sudah Saya berikan kemampuan Terbaik Dan total dilakukan Dan dengan niat Untuk memberikan Tontonan yang baik Jadi harapannya Orang-orang juga Merasakan itu Itu sih Semoga Amin Nah bicara stand up comedy Apa ada rencana Show dalam waktu dekat Kebetulan Stand up comedy Adalah sekarang Tadi kan kamu bilang Passion Passion Masih suka melakukannya Masih senang melakukannya Dan dengan senang hati Melakukannya Tapi Sejujurnya memang Tidak menjadi Passion utama Saat ini gitu Tidak menjadi Sumber penghasilan utama Menjadi Fokus gitu Jadi Tidak berhenti menjadi stand up comedian Selalu merasa Stand up comedy Adalah Pekerjaan yang menyenangkan Kegiatan yang menyenangkan Dan kalau ada tawaran Yang menarik Ketawaran yang Menantang Pasti dilakukan Gitu sih Jadi buat perusahaan Manapun yang ingin Mengundang saya Jangan khawatir Kalau harganya cocok Saya mau Harganya cocok Berangkat Berangkat Biasanya kan kamu Selama ini Melakukan show Contoh lah Yang kemarin Terakhir itu Special show yang di Medan Bersama Babe Oke Kemudian Gita ya Iya Itu di Jakarta Tapi nama eventnya Berani Dimanapun Medannya Oh iya Berani dimanapun Medannya Terus kemudian Di akhir tahun kemarin Bersama Ernest Yang Tawa Dasa Warsa Itu kan emang Itu sebuah event Itu kan sebuah event Nah Sampai akhirnya kan Ini menjadi Sebuah pertanyaan Waktu 2022 Kamu pernah bilang Persaingan stand up comedy ini Terlalu berdarah-darah Nah apakah dengan Membuat Let's say Special show Dengan mengerucutkan Audiens Ini jadi trik kamu Oke Contoh misalkan Waktu Tawa Dasa Warsa Kan emang Ya ini Apa Sebuah event Perayaan Perayaan Sudah ada audiensnya Gitu kan Terus kemudian Untuk yang Special show yang Berani dimanapun Medannya Ini Kita bicara Apa ya Suku gitu kan Pembahasannya mungkin Tidak mungkin Jauh-jauh dari Apakah Ini jadi trik kamu Oke Sebenarnya Tidak dilakukan Tidak diniatkan Ke arah sana Jadi 2021 Kalau gak salah kan Karena pandemi Jarang sekali Kegiatan Terus kami Teman-teman Yang sering Nongkrong Berkumpul Membuat Agak lain Tidak Tidak niat sedikit pun Bahwa ini akan menjadi sumber penghasilan Tidak niat untuk mengerucutkan segala macam Tapi ketika membuat Karena kalau kami bertemu Isi obrolan kami seperti itu kira-kira gitu Jadi kayak Ayo deh kita rekam gitu Dan ditayangkan Dan ternyata Responnya sangat baik gitu Dan Punya pendengarnya sendiri Dan ketika kita Ketika kami bikin event Dan segala macam Pendengar ini dengan Dengan loyal Mengikuti gitu Dan Waktu itu Yang soal Bagaimana stand up comedy Persaingannya berdarah-darah Itu Statement yang Muncul Ketika 2014 2015 Saat itu Ketika pemikiran bahwa Pendapatan Hanya datang dari undangan Tapi saat ini Stand up comedy Sudah berubah Pendapatan Datang dengan Stand up comedy Bikin event Bikin show Bikin special show gitu Jadi Memang Suasananya sudah berubah Suasananya sudah Mengarah ke lebih baik Jadi kalau ditanya Apakah Ada niat bikin special show Bisa jadi ada gitu Tapi sejauh ini Belum punya rencana Tapi tidak menutup Kemungkinan ke arah sana Dan Apakah Pasar yang Spesifik Yang kesukuran tadi Diniatkan Tidak diniatkan Tapi ternyata itu memang Mempunyai dampak baik gitu Jadi kalau misalnya Nanti bikin special show Yang benar-benar Untuk Si market ini Tidak masalah juga gitu Jadi Segala hal ini terjadi Tidak diniatkan Tapi ternyata Mengarah ke dampak baik Yang diterima dengan baik Karena Selalu pemikiranku Adalah melakukan sesuatu yang Menurutku nyaman Menyenangkan Dan bikin happy gitu Jadi pemikiran utamanya Bukan soal market selalu Bukan soal Cuan selalu Kalau misalkan Tadi kita bilang Komika sebagai passion Bukan Tidak bisa memang Bukan tidak bisa Ada yang memang menjadikan ini Sebagai Suatu profesi Betul Sementara Benedion Menjadikan komika Menjadi komika Sebagai passion Kemudian tadi disebutkan bahwa Ketika Apa yang kita hadirkan Apa yang kita buat Itu ternyata diterima Dan akhirnya Membuat Berhasil Dan membuat Orang banyak Suka Ya Bonus gitu Iya Omong kosong gak Oke Jadi begini Pasti Pasti Itu harus Berefek dulu Jadi misalnya Kita melakukan Yang menyenangkan Untuk kita Tapi kan Tidak mungkin Ini dilakukan Terus-menerus Kalau tidak ada Efek baiknya Gitu kan Jadi Saya juga harus Mengakui Ketika ini Gak ada dampak Baiknya Secara ekonomi Pasti ditinggalkan Gitu Tapi Jangan melakukan Sesuatu Hanya untuk Ekonomi aja Karena kan ada juga Yang tersiksa Untuknya Dilakukan Tapi karena punya Dampak ekonomi Gak apa-apa Dilakukan Gitu Gitu sih Jadi Bisa dibilang Bisa dibilang Kalau dia Memang Dilakukan Terus-menerus Tapi Membunuh Dia secara Finansial Tapi Juga Orang dibilang Fasional Itu menyiksanya Tapi dilakukan Terus-menerus Karena hanya Demi finansial Gitu Gitu sih Jadi harus Seimbang juga Jawaban yang Tidak saya harapkan Ternyata Luar biasa Gitu Nah Tadi kan Sempat bilang Masalah finansial Gitu Yang menjadikan Komika ini Sebagai profesi Ceritain Kerasnya hidup Menjadi Komika Oke Yang paling jelas Adalah Komika Bukan karyawan Tidak ada Jaminan bahwa Dia dapat Gaji bulanan BPJS Ada yang Anggung Asuransi kesehatan Asuransi kesehatan Tidak ada yang Memberikan efek itu Jadi Perjuangannya Adalah Kesendiri Benar-benar Sendiri berjuang Terus Tidak Ada juga Yang menjamin Bahwa dia Punya pekerjaan Setiap bulan Gitu kan Tidak Siapa yang menjamin Menjamin Oh dirinya sendiri Merasa Merasa Dia tidak punya Yang menjamin Atau punya Ketentuan Bahwa Pasti saya dapat Job setiap bulan Jadi dia harus Pintar mengelola Uangnya Pintar mengelola Passionnya Pintar mengelola Strateginya Upgrade juga Upgrade materi Dan segala macam Membranding dirinya Gitu Jadi Kalau Ditanya Apakah Komika Perlu Perjuangan Yang sebegitunya Betul Ini Dan tergantung Juga Seperti apa Titik Perkembangan Karirnya Karena kita harus Akuin Ada banyak juga Strate komedian Yang akhirnya Muter balik Nah itulah hidup Gitu kan Tidak semua orang Akan menang Gitu Gitu sih Oke nih Tadi kan Disinggung soal Ini bukan Sebagai Karyawan gitu Komika Nah Kalau gak punya duit Ngapain tuh Saya Oke Sebagai komika Sebagai komika ya Ya Ceritanya waktu itu Sebagai komika Gak punya duit Kalau gak punya duit Putar balik Jujur nih 2014 itu Saya sudah sempat Mencari Lowongan pekerjaan Dengan Lulusan teknik Teknik Industri Saya udah Googling tuh Wah ada Lowongan apa nih Yang menarik ya Karena kayaknya Ada momen Sebulan dua bulan lah Waktu itu Bener-bener Tidak terjadi apa-apa Dalam hidup gitu Ini gimana ya gitu Kalau misalnya Ternyata waktu itu Prosesnya Tidak punya duit Ya mungkin sekarang Saya sudah mengajar Jadi dosen Atau karyawan Di sebuah Perusahaan gitu Dan Itu juga Bukan sebuah Hal buruk gitu kan Namanya hidup ya Ada pencapaiannya Masing-masing Betul gitu Dan kalau Pencapaian saat itu Juga membahagiakan Saya ya Tidak ada yang perlu Disesali Gitu sih Oke Nah Kalau disuruh milih Sutradara Atau komika Wah Sutradara atau komika Komika passion Komika passion Sutradara Menghidupi Realistis Sutradara sih Jadi begini Stand up comedy Pembelan nih Iya Ini pembelan Stand up comedy ini Entah kenapa Menurut saya Buat saya Ketika sebelum naik panggung Itu Deg-degannya itu Benar-benar melelahkan Oke Kecemasan di dalam Kepala itu Benar-benar Menguras energi Gitu Jadi Berbeda dengan Stand up comedy Mungkin juga Ada beban pikirannya Ada sesuatu yang Harus dipikirkan Tapi prosesnya Panjang Gitu Jadi bisa dipersiapkan Dengan pelan Dan segala macam Terus Ketika membuat film Filmnya jadi Responnya itu Tidak langsung Di depan mata saya Gitu Oh Oke Sebuah perspektif baru Bayangin stand up comedian Dia deg-degan sebelum naik panggung Dia naik Dia sudah memikirkan dengan detail Saya akan berbicara gini Lucunya disini-sini Begitu naik panggung Ternyata tidak lucu Dan mata penontonnya Benar-benar di depannya Gitu kan Ngeliat Ini orang ngapain ya Itu tuh benar-benar Drop sih Menakutkan kan Bisa membayangkan kan Jadi kalau ditanya Saya masih mencintai Dan menyenangi Proses pembuatan materi stand up Dan ketika Daik panggung Orang-orang ketawa Itu merasa Menyenangkannya luar biasa Tapi ketakutannya juga besar Besar Sama besar Jadi kayaknya Lebih berisiko stand up comedian Daripada sutradara Oke Gitu Penarik-penarik Iya ya Baru kemikiran juga ya Benar-benar Serem banget Kalau orang-orang kita ngelempar Berharap di kepala ketawa Ternyata semuanya Tidak sesuai Aduh Nah Ini kan beberapa komika Ada yang berani Kita bilang Dengan materi yang cukup nyinggung Mulai dari politik Pemerintah Sampai hukum Nah Sempat juga ada Pergesekan yang terjadi Gitu atas hal itu Nah tadi kan sempat disebut Kalau Bene ini selalu menaruh Rasa personal Dalam film yang digarapnya Nah Ada gak sih rencana buat film Komika Against The Law Bicara Atau berangkat dari kasus yang Sempat di Malaysia Iya Komika Jadi kasus Oke Sejujurnya Saya dan Ari Kriting Itu punya sebuah Premis menarik Yang sudah pernah kami Obrolin secara detail Untuk membuat film Yang Mencakup Keresahan itu Gitu Tapi Mungkin nanti akan ada saatnya Misalnya film itu Tereksekusi Atau dijalankan Tapi saat ini sih Belum Dijalankan Tapi idenya sudah pernah ada Karena itu juga Keresahan dan perspektif menarik Untuk diperbincangkan Didiskusikan Dalam sebuah Film Gitu Jadi Ya kita lihat ya Siapa tau Film itu suatu saat Terrealisasi Gitu Semoga Sukses ya Dengan film yang terbaru Dan juga Ditunggu Special show Di Agustus nanti Amin Terima kasih Saya stand up disana Ah diundang nih Berarti kapan? Bukan Stand up komedi Stand up Indonesia Membuat event Membuat event Jadi rame-rame Gimana dengan special show Benedion Itu sepertinya Tunggal gitu kan Membuat sendiri Tour gitu Sejauh ini Belum Tapi Tidak pernah sedikit pun Saya menutup pintu Untuk arah kesana Jadi Bisa aja suatu saat terjadi Kita tunggu saja Amin Apa yang selanjutnya Benedion kerjakan Terima kasih Sudah hadir di Poi Talk Terima kasih Semoga lancar dengan filmnya Karirnya Dan Kita tunggu tanggal pernikahannya Pembahasan seru menariknya Tentang politik Hukum Ekonomi Hingga entertain Bisa kalian saksikan Di Poi.id Jangan lupa untuk subscribe Youtube Poi.id Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax